Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas karakter yang akan update ya Ekaterina, jadi Ekaterina ini dia karakternya tipenya limited ya Gak akan masuk ke banner biasa si Ekaterina ini ya Nah ini Ekaterina ya, jadi kita lihat disini di rekrutnya Si Ekaterina ini gak ada disini ya, gak ada nih, air nih gak ada ya Ekaterina Nah jadi beda dengan Dawn, Dawn ini masuk ke banner biasa ya Oke jadi dia, si Ekaterina ini harus digaca dari banner red up Jadi akan kita bahas ya, si Ekaterina ini, mana dia Saya pertama saya kira ini Ekaterina loh, yang di apa ya, Destiny Global Kan itu udah ada ya di Global, saya kira itu Ekaterina Oke jadi ini dia Ekaterina ya Jadi skill 1 nya Skill 1 nya itu membuat medan air lah ya, tipe air kayak badai es gitu Jadi dia membuat badai es gitu selama 3 round Memberikan 1 tanda beku di setiap turn musuh ya Setiap turn musuh, musuh dapet 1 tanda beku Dan ketika tim kalian yang elemen air itu crit rate Itu eh, ketika teman kalian yang elemen air itu crit damage ya, crit damage Attacknya nge-crit, itu bakal nambah 1 tanda beku ke musuh ya Nah jadi seperti itu ya, si Ekaterina ini Terus untuk ultinya Ultinya itu nyerang musuh 4 kali, itu nyerang musuh baris depan sama baris tengah ya Ini kalau tidak salah itu ya, kalau tidak salah musuh yang diserang itu baris depan dan baris tengah Nyerang musuhnya 4 kali, jadi semua itu terkena 4 kali ya Jadi dia AOI, semua pokoknya di baris depan dan baris tengah itu kena 4 kali Dan ada chance untuk memberikan tanda beku Ini berarti chance nya 50% ya Untuk ngasih tanda beku 150% damage dan 50% chance untuk ngasih tanda beku Kalau level 3 ya Terus di pasifnya Melindungi dirinya tidak dapat membuat apa ya, damage yang masuk itu Dia ini tanker dibuat ya Tanker tapi ya Kayak Honda lah ya Kayak Honda Dia tanker tapi di buffer gitu ya Tanker di buffer Jadi ini Untuk level 3 Attack yang masuk ke Katerina ini Nggak akan bisa ngelebihi 10% dari maksimal HPnya ya Jadi dari maksimal HPnya Bukan dari HPnya saat itu Jadi dari maksimal HPnya nggak akan bisa lebih 10% ya Terus pasifnya ini saya Apa eh pasif Startnya ini Apa ya Saya belum tahu lagi ini Belum saya translate Oke Terus ini Untuk Apa ya Skill eksklusif ya Skill eksklusif ya Di level 6 itu Jadi ini Nambah crit rate Untuk Team elemen air ya Tapi Dia mesti hidup Jadi kalau dia mati Ini buff crit ratenya Hilang ya Jadi di level 4 Nambah 15 Sampai level 6 Nambah 50% Change Apa ya Crit Nambah 50% Crit rate Untuk Team elemen air Jadi untuk teman kalian yang elemen air aja yang dapat ya Jadi Kita bahas ya Sekarang Dia ini wajib gaca Atau nggak ya Jadi dia ini Sebetulnya kalau kita rating ya Saya rating gitu Gampang aja saya ngeratingnya Itu sama-sama rating Honda ya Honda pas SSR ya Bukan pas udah dapet UR Saya rating ulang Sama dengan Honda SSR Jadi si Katerina ini Kita lihat ya Speednya itu 176 Itu lumayan tinggi ya 176 Ini 168 Kita lihat dulu ya Honda Ini Honda SSR kan Honda SSR Oke Di Honda SSR ini Dia speednya 158 Cuman dia Apa namanya Power ya Iya Combat power CP nya itu 108 ribu Karena seingat saya Honda ini makanya tinggi ya CP nya itu Dari Pasif ya Saya lupa lagi Pasif Honda ini Nambah apa ya Jadi pasif ini Sangat Nambah CP nya gitu ya Jadi Honda ini 100 ribu Sedangkan si Katerina ini Dia Cuman Cuman berapa ya Cuman 83 ribu Jadi buat kalian yang Belum tau Skill Area itu Kayak buat Medan api Dan dia ini Medan badai es ya Badai es atau Medan air lah kita bilang ya Jadi Honda itu Buat medan api Sedangkan Katerina ini Buat Medan es ya Dia buat medan air Itu dia Cuman Satu yang bakal Aktif skill ya Antara Medan apinya Honda Atau medan airnya Si Katerina ini Jadi buat Dia Menentukan siapa yang aktif Itu dari power Karakter itu sendiri Power karakter yang mengaktifkan ya Jadi bukan Team Power team Jadi walaupun Power team kalian Menggunakan Menggunakan Katerina ini 1 juta Dan power team Honda 800 ribu Tapi Si Honda nya itu sendiri Powernya 100 ribu Sedangkan Katerina ini Cuma 80 ribu Itu dia Bakal yang menang itu Honda ya Bakal yang menang Honda Intinya power karakter Individualnya itu Sendiri Antara Power karakter Honda sama Katerina ini Siapa yang lebih tinggi Itulah yang menang gitu ya Jadi Untuk yang pertama Kalian Harus Apa ya Memastikan ini Base power Si Katerina itu Lebih rendah Daripada power Si Honda Honda itu 100 ribu Sedangkan Katerina itu 80 ribu Jadi buat kalian yang nanya Bang kenapa Abang ngebandinginya Sama Honda ya Karena untuk yang pertama ya Honda itu termasuk Karakter yang bagus Honda itu termasuk Karakter yang bagus ya Sudah saya review ya Honda itu termasuk Karakter yang bagus Yang kedua Honda ini Mendapatkan UR UR ya UR UR Mendapatkan UR Dan Ketika Honda ini Mendapatkan UR Otomatis Pasti banyak yang Nge-wishlist dia ya Pasti banyak yang bakal Menggaca dia Karena dia itu Masa depannya cerah Dia mendapatkan UR Nah itu ya Jadi otomatis mungkin Di arena-arena nanti Itu bakal banyak Makai Honda Karena Honda itu Makanya gak terlalu ribet ya Dia cuman perlu Honda Dan Merlin itu Honda udah jadi Udah maksimal itu ya Potensinya Karena si Merlin Bisa ngeledaki Di buff burn Dan yang ketiga Stat UR Honda itu ya Udah pasti gak bisa Dibandingi sama SSR Katerin ya Kalian liat nih Honda UR Jadi 750 ribu Apanya Statnya ya Sangat-sangat-sangat-sangat Ya Melambung tinggi ya Dari 100 ribu Jadi 750 ribu Kalian liat ya Liat nih Defense 7 ribu Jadi 10 ribu Attack 25 ribu Jadi 95 ribu Dan HPnya itu Darahnya dari 270 Jadi 2 juta 500 ribu Jadi untuk Pertimbangan kedua Kalian harus Memikirkan itu ya Memikirkan Meta Meta yang akan dipake Jadi Katerina ini memang bagus Bagus ya Bagus Dia main tanda beku Aoi tanda beku Dan itu sangat Kartu A sekali Untuk tim air Cuman Ryokitenka itu Atau apa sih Bahasanya Area ya Area air Area api Skill 1 nya Katerina Atau Skill 1 nya Si Honda Area air Area api Area tanah Itu Itu bakal Satu doang Yang ke apply Yang powernya Tertinggi Jadi yang powernya Tertinggi Kita liat dulu Si Himiko Powernya 83 467 Si Apa tadi 80 berapa ya Katerina 83 134 Jadi kalah sedikit Area angin Belum ada ya Area angin Yang belum ada Sampai sekarang Nah jadi itu ya Untuk pertimbangan pertama Kalau kalian ingin Menggaca Kalian itu Harus Apa ya Membuat keputusan Kalian pilih Honda Atau Katerina ya Nah jadi Karena kita Free to play ya Atau bisa dibilang Free player Atau Lost pender lah Gak bisa kita gaca semua Jadi kalian harus Memikirkan ini ya Best power mereka Honda jauh lebih tinggi Dan setahu saya itu Honda saya lupa lagi Itu nambah apa ya Intinya Honda itu Gampang lah Di up power ya Karena dia itu Best statnya itu Eh Apa namanya Pasif Ya Apa skill nambah pasifnya itu Skill nambah stat Nah skill nambah stat Sorry ya Skill nambah statnya itu Itu kalau gak salah Nambah Nambah stat apa ya Lupa saya Pokoknya itu Sangat berpengaruh lah Sama power Honda ya Karena dia sinkron gitu Sedangkan Katerina ini Dia ya Intinya Powernya jauh ya Di bawah Honda Itu bakal jadi Pertimbangan pertama Terus yang kedua Pertimbangan kedua Setelah power Si Honda itu Dapet UR Nah kalian bayangin ya Nanti kalian bersaing Sama UR Honda ya Katerina ini Kalau Sedangkan Honda yang Gak dapet UR aja ya Di global itu Itu banyak ya Di tim-tim itu ya Kalau di server lama Itu pakai Honda Apalagi ketika Honda ini dapet UR Sudah pasti hampir ya Mayoritas ya Kita bilang Sebagian besar Mungkin sekitar di atas 70% lah ya Orang rata-rata Bakal memakai Honda Kalau Honda udah ada UR ya Sedangkan saya Kalau yang di SSR Sekarang aja itu Hampir 50-50 lah Rata-rata tim itu Ada Honda Memang Honda tuh bagus Dimage-nya sakit ya Dia otomatis ya Defense tinggi Mengikuti damage ya Defense makin tinggi Dimage-nya juga Makin sakit gitu Itu untuk yang kedua Untuk yang ketiga ya Tim air ini Tim air ini gimana ya Saya bilang ya Agak sulit ya Karena kalau di Freeze itu Di freeze ya Kalian mau main tanda beku Itu yang bagus ya Romulus Sedangkan Romulus itu Gak ada kelebihan lain Selain freeze itu ya Tapi untungnya si Katerina ini Ketika Apa ya Dia buat area Badai angin itu Eh badai angin Badai air Nah buat dia Badai air itu Itu Si tim air kita Bakal dapet 50% Crit chance ya Jadi Kita bisa combo Sama Chiome Chiome nge-crit Ketika Chiome nge-crit Dia bakal ngasih Tanda freeze ya Nah jadi seperti itu ya Jadi buat kalian Tim air ini Yang di global Ada siapa aja ya Jenci Jenci ya Tim air ini Menurut saya Banyak yang kurang bagus ini Ini belum keluar ya Mungkin ini Kalau udah keluar baru Oh ini UR ya UR Itu gak mungkin Lagi terbahas ya Itu UR Ini dia dari UR ya Gak SSR Sisanya Paling si Helen Chiome ya Helen Chiome Itulah yang Tire bagus ya Untuk karakter SSR air Nah itu Pertimbangan ya Pertimbangan Jadi kita langsung masuk Ke kesimpulan aja ya Jadi intinya ini Digaca atau enggak Nah itulah Intinya itu kan Ini digaca atau enggak Menurut saya Dia ini Kalian gaca Kalian gaca Itu ambil polosan doang Sama seperti Saya nyarani Gaca Zen Chi Ataupun si Honda Karena dia ini Intinya ya Si apa ini Kita pakai di Skill 1 doang Kita menggunakan dia Skillnya doang ya Skillnya doang Ya otomatis Kalau kita menggunakan Skill dia doang Itu polosan pun Gak apa-apa gitu Jadi buat kalian ya Yang masih ragu gitu Kalian gaca Takenaka Mau gaca Chiome Mau gaca Ini ya Katerina Itu Gimana bang gitu Harusnya ya Nah itu Gimana bang itu Harusnya Ya ini kita gaca Udah Sampai Polosan aja pun Gak apa-apa Kalau kalian yang Betul-betul pengen Ngebuild tim air Itu gaca polosan aja lah Polosan aja Kita itu Karena dia ini ya Fungsi utamanya Di Skill 1 nya gitu Di area airnya Kan dia Yang buat Overpower itu Di area air ya Dia buat Ngasih musuh Tanda beku Dan Apa namanya Buat tim air kita itu Kalau nge-crit Bakal Nambah Tanda beku Nah bakal Ngasih tanda beku ya Kalau crit Dan dia Crit change itu Di sini ya Di skill eksklusif Jadi kalian Kalau mau Ambil crit change itu Harus Dia buka Dia sampai bintang 3 Minimal Terus nge-up dia lagi ya Nah jadi Kalau saran saya ya Si Katerina Ini kan tipe Karakter skill ya Skill Tank skill Jadi kalau tank skill ini Itu bisa kalian Gacha itu Cuman polosan aja Kita pakai skill 1 nya aja Jadi kalau kalian nanya Tapi gimana bang Kalau polosan itu kan Gak kuat ya Gak tahan Nah itu semua Masalah itu Semua masalah yang Car-car Apanya kecil Statnya kecil Yang cuman bisa kalian punya Polosan Itu kuncinya itu Penyelesaian Penyelesaian Masalahnya itu Ya ini Take Naga Nah makanya Ini termasuk Karakter wajib ya Termasuk karakter yang Wajib gitu ya Wajib Makanya ketika Saya buat itu ya Antara Take Naga Sama Chiyome Itu saya sarani Take Naga Untuk Mengantisipasi Hal-hal seperti ini ya Karena ketika Kalian punya Take Naga Apalagi kalau Take Naga Kalian sampai bintang 6 ya Itu karakter-karakter skill Itu ya Karakter tipe skill Kayak Chiyome Eh kayak Chiyome Kayak siapa Katerina Kayak Honda Itu Nyelesai masalahnya Pakai Take Naga ini Tinggal dikasih dia Shield Dikasih dia Shield ya Shield itu Kalau bintang 3 Bisa sampai 200 ribu Tanpa buff ya Modal Start doang ya Start dari Gear Start dari Kuil Itu ya Itu tanpa buff Itu bisa 200 ribu tuh Darahnya Eh shieldnya Nah jadi penyelesaian masalah Untuk karakter-karakter Polos ini Itu ya Take Naga gitu Jadi Ini kan Ada Apa ya Kita lagi Di global itu Lagi acara Re-banner ya Ini kita lagi Di banner Genji Genji ya Genji Nah Jadi kemungkinan Abis banner Genji ini Antara Take Naga Atau Honda Nah antara dua itu ya Antara Take Naga Atau Honda Karena kalau mengikuti Banner sebelumnya Itu abis genji itu Take Naga Terus Sebelum Genji itu Honda Nah Jadi kalau misalnya Antara Take Naga Dan Honda Itu menurut saya Kalian kalau Mengejar dua-dua Ini polos aja Ambil katerina Ini sedangkan Honda itu Kalian kejar ya Karena katerina ini Mau kalian Gacha pun Sampai ujung Itu kan dia Kita Kunci utamanya Kan di skill satunya Ini Medan Apa namanya Medan Air ya Medan air dia ini Nah Jadi medan air dia ini Kalau kita polosan Level dua aja Udah cukup gitu Di level tiga ini Dia buat Tidak bisa ngilangi Tanda bekunya itu ya Tanda bekunya itu Nggak bisa dihilangi Memang itu Apa ya Garu ya Bagus ya Tanda bekunya itu Nggak bisa dihilangi Cuman ya Level dua pun cukup lah Menurut saya Level dua cukup Atau kalian Kalau misalnya Mau ngincar Sampai level tiga Kalian gacha Sampai bintang dua Nggak perlu sampai Maksimal kali ya Sampai bintang dua Kalau bintang dua itu Sekitar berapa kali gacha ya Lupa saya Saya Sekitar Memang dia Kalau hoki ya Kalau hoki Di 80 Bintang satu Mungkin kalian bisa Gacha di 150 Kalian 150 kali gacha Mungkin baru bisa bintang dua ya Kalau hoki ya Nah Jadi Saran dari saya itu ya Teman-teman Katerina ini Kalian gacha Polos aja Polos Kita ngambil skillnya aja Sama kayak Jenci Honda Dan lain-lain ya Karena dia ini Nggak dibutuhi Stat Statnya ini Nggak dibutuhi ya Memang disini Dia ngasih damage 150% damage Untuk baris depan Dan belakang ya Cuman ya Lagi-lagi Kita Nggak perlu damage Kita perlu Change-change ya 30% change Dan 50% change Itu Lumayan lah ya Selisihnya Nggak terlalu Nggak terlalu Berpengaruh kali Tapi ya Dibilang ngaruh Yang ngaruh ya 20% change itu ya Nah Jadi kesimpulannya Seperti itu ya Kalau Pendapat saya Katerina ini Kalian gacha Polosan aja Sekedar Kalian punya Jadi kalian ketika Maka tim air itu Itu bisa kalian Lindungi dia Pake Takenaka Jadi tetap Prioritasnya di Takenaka ya Takenaka Kalian tau Takenaka ini ya Punya saya ya Itu Skill eksklusif ya Belum level 30 Itu shieldnya Udah 200 ribu ya Udah 200 ribu tuh Tambah buff itu Waduh Itu udah 200an ya Apalagi kalau eksklusifnya terbuka Itu otomatis Apa ya Katerina kalian Jamin saya Nggak bisa jebol ya Kalau untuk konten-konten PVE doang story itu Nggak akan jebol tuh Shieldnya Yakin saya Nah jadi seperti itu ya Jadi kalau misalnya Kita berandai-andai dulu ya Tim seperti apa Kalau Katerina ini Polosan Katerina polosan Takenaka tetap di tengah ya Kita pake formasi plus Takenaka tengah Katerina Oh iya Dan Katerina ini Juga dia Dari Siapa nih Skill pasifnya Dia nggak akan bisa Nerima damage Melebihi 15% HPnya Level 2 ya Nggak akan bisa nerima Lebih dari 15% HPnya Jadi dia ini Ya bener-bener bagus ya Untuk polosannya Jadi kalian gaca polosan aja lah Udah Nah intinya gitu ya Kalian udah bisa bayangin lah ya Timnya ya Takenaka Katerina Terus si Chiome Watuo ya Tetap lah Watuo Watuo itu tetap Healer wajib ya Menurut saya sampai sekarang ya Terus satu lagi Ya bebas lah kalian ya Satu lagi itu bisa kalian kasih Si Kembar Hanibal Apa ya Nah jadi Si Katerina ini Intinya Karakter wajib Di gaca Tapi tidak wajib Di bintang 6 Nah gitu ya Wajib di gaca Tidak wajib di bintang 6 Nah itu Perbedaannya ya Oke mungkin Gini aja Karena kalian lihat lah ya Dia tidak bisa menerima Di match Lebih dari 15% Maksimal HP pasifnya Makanya ya Dia Bintang Polos pun Dia mesti Di attack sekitar 7 kali Baru dia bisa mati ya Nah belum lagi Ketimpa Sama shield Si Takenaka ya Jadi ya Intinya kita ambil Skill dia ini Ini karakter skill Jadi buat kalian yang nanya Bang ini gimana bang Katerina Takenaka Jangan lah kalian Gak mungkin lah kalian Se bad luck gitu ya Karena rata-rata Saya lihat kemarin Di viewer saya Comment viewer saya Itu gaca Jenci itu Cuman 20 kali gaca Itu 2 kali multi Dia dapet jenci Nah kalian bayangin ya Koki ya Saya dapet di 40 kali gaca Jadi kalau Masih 40 kali gaca Itu masih Ringan lah ya Kita gaca 20 kali Kan dapet bonus tuh 10 kali gaca Jadi kalau 40 kali gaca Kan hitungannya Cuman 30 kali gaca tuh Karena cashback 10 ya Nah jadi seperti itu ya Pembahasan Si Ekaterina ini Ekaterina aja lah Kita bilang ya Jadi intinya Kalian wajib gaca Tapi gak wajib Bintang 6 Bintang 3 juga Menurut saya gak wajib sih ya Karena dia cuman Nambah crit change Untuk tim air ya Kalau tadi crit change Untuk semua elemen Nah itu saya bilang Wajib bintang 3 ya Kalau tim air doang ya Misalnya nanti kita Tim-kita tim nano-nano gitu ya Tim pelangi Kan campur-campur tuh elemennya Kalau cuman chiyome doang Air yang kita pake Kan sayang ya Kalian buka ini Cuman untuk nambah crit change Si chiyome Itu menurut saya Kurang bagus lah ya Apalagi kan dia ini Kalau debuff-debuff seperti ini Di boss-boss gitu Gak ngaruh ya Di boss guild gitu ya Kan gak bisa di debuff tuh ya Boss guild ya Nah jadi kurang bagus lah Kalau di bintang 3 ya Menurut saya ya Polosan aja Kalian lindungi pake Takenaka Oke sekian ya Pembahasannya Kalau kalian ada pertanyaan lagi Soal Ekaterina ini Sebelum keluar Itu bisa kalian komen Mungkin bisa saya balas di komen Atau saya buat di videonya ya Mana tau ada yang ketinggalan Buat ada yang salah ya Soal translaten skill-skillnya Itu bisa kalian koreksi ya Di bawah Mana tau tadi ada saya Salah gitu ya Oke sekian video dari saya Kalau ada pertanyaan Atau kritik saran Bisa komen Sampai jumpa di next video ya Teman-teman Assalamualaikum teman-teman Selamat menikmati